Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum Hai penonton youtube Alhamdulillah ya teman-teman Hari ini aku mau share lagi tentang kegiatan aku Jadi ini tuh kegiatan aku Di sore hari ditemanin sama Hujan deras di luar Ini tuh semenjak abis lebaran kemarin Setiap sore tuh hujan terus teman-teman Nah di daerah teman-teman gimana nih Masih adakah hujan atau Udah panas terus dari pagi Sampai sore Dan sekarang aku langsung aja mau berkegiatan Ini yang pertama aku mau lipetin dulu baju ya teman-teman Sebenernya ini tuh cucian aku kemarin pagi Nah Alhamdulillahnya paginya itu terik banget Gitu ya panas dari pagi sampe siang Tapi seperti yang udah aku bilang Sorenya itu hujan Tapi Alhamdulillahnya baju-baju aku ini udah kering semua Tapi karena kemarin Belum sempet aku lipetin Makanya yaudah sekarang mau aku lipetin aja Daripada makin lama makin ngegantung Disini gak enak juga diliatnya Makanya yaudahlah aku beresin aja Oh iya apa kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Buat yang lagi sakit aku doain Semoga cepat sembuh biar bisa kembali Beraktifitas seperti biasa Amin Nah teman-teman gimana nih Cerita lebarannya kemarin Pasti seru dan menyenangkan ya Alhamdulillah lebaran tahun ini Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga Bersama orang-orang yang tersayang Semoga kita selalu diberikan yang masyarakat Di kemarin panjang umur Biar bisa bertemu dengan ramadhan Dan lebaran di tahun yang akan datang Amin Teman-teman ya mudah-mudah semua Adakah yang udah kembali ke tanah rantau Atau masih betah di kampung halaman Atau malah ada yang masih berlibur Barang keluarga Boleh komen ya di kolom komentar Apa ada yang sama kayak aku Diem aja di rumah Gak kemana-mana Aku mah mudik Enggak liburan enggak Pokoknya kayak gini aja ya teman-teman Beraktivitas seperti biasa di rumah Pokoknya ngerjain kerjaan rumah tangga Seperti biasa Dari tadi ngaca terus Ini gak kerasa ya Aku ngelepitin bajunya Udah selesai Dan sekarang Aku lanjut aja Mau masukin ke dalam lemari Ini tuh sebenernya Tadi aku udah nyapu ya teman-teman Aku juga udah beresin kamar Makanya Yaudah ini aku langsung aja Lanjut mau ke dapur Sore hari ini tuh Aku mau bersihin kulkas ya teman-teman Soalnya kulkas aku juga udah ambur adul Banget Udah berantakan banget ya Pokoknya dalamnya Padahal di dalam kulkas juga udah Gak ada stok makanan sih Ini tinggal sisa-sisaan aja Makanya kayak berantakan Daun kotor banget Ya udah ini aku lanjut aja Buat keluarin dulu Semua yang ada di dalam kulkas Aku tuh emang belum sempet ke pasar Soalnya emang belum sempet ya teman-teman Udah gitu kan suasananya Juga masih lebaran kayak gini Terus juga aku gak tau Warung sayuran deket rumah aku itu Buka atau tutup Karena emang dari lebaran Kemarin aku tuh belum belanja kemana-mana ya teman-teman Udah gitu aku masih punya sisaan rendang sedikit lagi Gitu makanya yaudah Makanin rendang aja gitu Udah gitu aku masih juga punya stok telur Gitu kalo misalnya kurang-kurang Paling goreng telur aja Nah sebenernya video ini tuh aku bikin udah dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman Tapi baru sempet aku edit gitu ya Karena emang mager banget buat ngeditnya Makanya di video ini tuh aku bilang Aku masih punya sisaan rendang Padahal aslinya udah gak ada ya teman-teman Udah abis Makanya di video ini tuh aku gak masak ya teman-teman Karena emang aku masih punya sisaan rendang Tinggal sedikit lagi gitu Paling makan pake itu aja Misalnya kalo kurang Paling goreng telur Udah sih kayak gitu aja Aku kalo masalah makanan sama suami aku tuh gak ribet ya teman-teman Nah ini lanjut aja Aku lagi lap-lapin Bagian atasnya box ya Terus ini box yang paling bawah Ada sisa-sisaan sayuran Pokoknya random banget isinya Dan ini juga kotor ya teman-teman Makanya aku keluarin dulu semua isinya Nanti lanjut aku mau lap-lapin Teman-teman jangan salvok ya Sama isi yang ada di dalam plastik merah ini Aku juga gak tau ini tuh isinya apa Kalo kata suami aku sih Sisaan dari bekas kuah gitu Tapi kuah apa juga aku gak tau Itu tuh udah lumayan lama ya teman-teman Suami aku bawa dari tempat kerjanya Cuman gak tau buat apaan Makanya yaudah aku simpen aja Tapi ujung-ujungnya kadang Kalo misalkan udah disimpen juga Udah terlalu lama gitu Dan bingung mau buat apa Kadang suka dibuang Lanjut aja ini aku lagi lapin Bagian box yang paling bawah Tadi boxnya juga udah sempet aku lapin juga Nah teman-teman biasanya Kalo misalkan bersihin kulkas itu Berapa lama sekali sih Atau sebulan sekali Atau keliatan kalo kotor aja gitu Baru dibersihin boleh komen ya Di kolom komentar Nah ini sekarang lanjut aja Karena boxnya udah aku lapin Udah bersih juga Sekarang lanjut aku masuk-masukin lagi Semua isian yang tadi ada di dalam box ini Nah ini juga ada ubi Satu biji tuh ya Terus juga ada kemarin sisaan lagi Eh sisaan lagi Sisaan labu siam maksud aku Terus juga masih ada sisaan kulit lumpia Tinggal sedikit lagi Terus juga ada jahe Terus ini juga aku punya sisaan jagung Kemarin setengahnya udah aku pake Buat bikin bawang jagung Nah itu tinggal segitu lagi Paling nanti mau aku bikin bawang jagung lagi sih Cuman belum tau kapan Nah itu aku juga masih punya sisaan daun bawang Nah sekarang lanjut aja Tadi aku udah lapin ya Untuk bagian pintu Nah terus ini sekarang Aku lagi susun-susunin aja Semua sisaan minuman yang aku punya Sebelum lanjut ini aku mau taruh dulu Ada agar-agar ke tempat cucian piring ya temen-temen Sebenernya sih agar-agar itu masih ada Cuman karena emang udah terlalu lama di dalam kulkas Makanya yaudahlah aku buang aja Soalnya kan bikinnya waktu itu Pas masih puasa ya temen-temen Dan sampe sekarang masih ada gitu Aku takutnya juga udah gak enak Makanya yaudahlah dibuang aja gitu Nah sekarang lanjut aja Aku lagi lap-lapin Untuk bagian luar kulkas ya temen-temen Ini aku ngelapinnya cuman kayak gini aja Karena kan si Apa namanya Elapnya juga udah basah Tadi ya Bakas ngelapin bagian dalamnya Makanya yaudah aku lapin aja Kayak gini Gak aku semprot-semprotin Dan ini bisa dilihat sendiri ya Untuk bagian freezer Di kulkas aku juga udah kosong banget Udah gak ada isinya sama sekali Cuma ada sisaan tetelan Sama ada sisaan kentang goreng Tinggal sedikit lagi ya temen-temen Nah ini aku lap-latin aja Semuanya kayak gini Oh iya sebelum lanjut videonya Aku mau ucapin Terima kasih banyak Buat temen-temen semua Yang udah mau klik Dan udah mau nontonin video aku Yang sederhana ini Kalau suka videonya Jangan lupa di like dan komen ya Buat temen-temen yang udah subscribe aku dari lama Dan udah selalu setia nontonin setiap kali aku upload video Aku ucapin terima kasih banyak ya Semoga kalian gak pernah bosan Untuk nontonin video-video aku Dan buat temen-temen baru Yang udah bantu aku dengan cara subscribe Aku juga ucapin terima kasih banyak ya Semoga kalian juga bisa terhibur Nonton video aku Dan semoga video aku juga bisa ada manfaatnya Untuk kalian semua Untuk temen-temen yang belum subscribe Please banget aku minta dukungan dari kalian semua Untuk klik tombol subscribe-nya Sekarang juga Biar aku makin semangat lagi Untuk bikin video selanjutnya Terima kasih Alhamdulillah aku beberesnya udah selesai ya temen-temen Nah ini tinggal aku nyapu aja Untuk bagian dapur Karena emang diinjeknya tuh lumayan ngeres Karena bekas kotoran dari dalam kulkas ya temen-temen Makanya yaudah sekarang lanjut aja aku sapuin Dan di luar juga ternyata udah lumayan gelap Karena emang udah mau maghrib ya temen-temen Udah gitu ditambah Ini tuh lagi lundung Karena emang habis hujan gitu Alhamdulillah di luar juga hujannya udah berhenti ya temen-temen Tadi kan yang deres banget gitu hujannya Tapi sekarang alhamdulillahnya udah reda Tapi ini tuh posisinya suami aku belum pulang kerja ya temen-temen Semenjak habis lebaran Pokoknya suami aku tuh setiap pulang kerja Pasti malam terus Sekitar jam 7, jam 8 gitu Baru sampai di rumah Makanya ini aku sore-sore nyari kesibukan aja ya temen-temen Sambil nungguin suami aku pulang Sambil beberes juga Dan alhamdulillahnya semua kerjaan udah selesai Sambil nungguin suami aku pulang kerja ya temen-temen Sambil nungguin suami aku pulang kerja ya temen-temen Ya udah temen-temen kayaknya segini dulu aja video aku untuk hari ini Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Assalamualaikum Bye